Terima kasih Agar Anda atau siapapun orangnya tidak terkurung pada pemahaman yang salah Banyak hal mengenai hubungan seksual yang dianggap tidak pantas untuk dibicarakan Padahal jika tidak dibahas dan diungkap mana yang baik dan tidak baik Justru akan membuat orang melangkah pada cara yang salah Karena itulah, melalui channel ini saya mencoba untuk share terkait pengetahuan hubungan seksualitas Harapannya, agar banyak orang yang tahu koridor dan adab yang tepat dalam menjalin hubungan dengan pasangan yang sah Saya sering mendapatkan pertanyaan terkait adab hubungan badan antara suami dan istri Terutama pertanyaan mengenai bolehkah menjilati kemaluan istri Memang sebagian orang ada yang beranggapan bahwa mencium kemaluan istri Saat tidak melakukan hubungan badan termasuk perkara yang tabu Sebagian lagi beranggapan bahwa hal tersebut tidak patut dilakukan oleh orang muslim Karena berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting Sebenarnya, bagaimana hukum mencium kemaluan istri dalam Islam? Apakah dilarang? Beberapa ulama pun berbeda pendapat mengenai hal ini Ada yang membolehkan, ada pula yang menyarankan untuk menjauhinya Para pakar yang membolehkan pemberpendapat bahwa dalam Islam Hanya ada dua larangan yang harus dijauhi ketika suami dan istri melakukan hubungan badan Yaitu melakukan hubungan badan saat istri sedang haid dan dari arah belakang atau dubur Selain kedua hal tersebut, seseorang memperbolehkan bersenang-senang dengan istrinya Dengan bentuk dan cara seperti apa saja Termasuk bersenang-senang dengan mencium kemaluan istri Namun, sebagian pakar yang lain melarangnya Atas dasar dua hal menjaga kelurusan fitrah yang suci dan adat yang mulia Menjaga agar tidak ada cairan najis yang masuk ke tubuh kita Seperti madzi Maksud dari menjaga kelurusan fitrah yang suci dan beradat Yaitu bagaimanapun kemaluan adalah tempat keluarnya benda najis Bagaimana mungkin akan ditempelkan di lidah Yang merupakan bagian anggota badan yang mulia Yang digunakan untuk bersikir dan membaca Al-Quran Selain itu juga, kita semua diperintahkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat Dan mencintai orang yang menjaga kebersihan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 Dengan kata lain, Allah mencintai orang yang menjaga diri dari segala sesuatu yang kotor dan mengganggu Termasuk sesuatu yang kotor adalah seperti najis, seperti madzi Sementara kita sadar bahwa dalam kondisi semacam ini Tidak mungkin jika madzi tidak keluar Padahal benda-benda semacam ini tidak selayaknya disentuhkan ke bibir atau lidah Terima kasih telah menonton!